Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok refleksi akan menjelaskan sedikit dari materi kami. Yang pertama, refleksi atau pencerminan, yaitu suatu transformasi yang memindahkan titik bidang lewat sifat bayangan suatu cermin. Perubahannya akan ditentukan dengan jarak dari titik asal ke cermin yang sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Pencerminan bersifat isometris, artinya berukuran tetap atau sama, bangun hasil dalam kurung bayangan, penguruan dengan bangun aslinya. Garisnya akan menghubungkan titik asal dengan titik bayangan yang tegak lurus terhadap cermin, sehingga garis-garis yang terbentuk akan saling sejajar. Berikut rumus umum dari refleksi antara lain. Yang pertama, refleksi terhadap sumbunya X bagi dalam kurung X, Y. Maka, dalam kurung X, Y, X, Min Y. Refleksi terhadap sumbunya Y dibagi X, Y. Maka, Min X, Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X bagi X, Y. Maka, Y, X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan Min X bagi X, Y. Maka, Min Y, Min X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan A bagi X, Y. Maka, dua H. Pencerminan terhadap sumbunya Y, bayangannya akan menjadi Min X, Y. Pencerminan terhadap sumbunya X, bayangannya akan menjadi X, Min Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya akan menjadi Y, X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan Min X, bayangannya akan menjadi Min Y, Min X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, bayangannya akan menjadi dua K, Min X, Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan A, bayangannya akan menjadi X, 2A, Min Y. Pencerminan terhadap titik 0, 0, bayangannya akan menjadi Min X, Min Y. Pencerminan terhadap titik A, B, bayangannya akan menjadi dua A, Min Y, 2B, Min Y. Sipat-sipat refleksi Satu, suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak antara pencerminan dengan cermin. Dua, garis yang menghubungkan titik dengan pencerminannya selalu cukup lurus dengan cermin. Tiga, setiap garis yang pencerminannya selalu sama panjang. Jenis-jenis refleksi bidang koordinat. Satu, pencerminan terhadap sumbu X dan Y. Dua, pencerminan terhadap sumbu Y. Tiga, pencerminan terhadap garis jadat X. Empat, pencerminan terhadap titik asal 0,004. Lima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Enam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal yang akan dibawa ke teman kita, Neta. Tiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Tiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita langsung masuk ke contoh sayang ya. Jadi sumbu X. Sumbu X jika direfleksikan menjadi X aksen sama dengan X, negatif Y. Jadi langsung kita masukkan aja angkanya. X-nya sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Oma Y-nya sama dengan, karena dia negatif Y, jadi kita harus masukkan negatif 2. Oke, kalau kita berhubungan lagi nak, rumus-rumusnya itu keren tadi. Rumus-rumus tadi itu keren. Lagi, lagi nak. Terus. Nah, ini adalah rumus-rumus yang sudah direkap mereka. Contohnya, ini suatu titik. Bapak tambahin bisa ya? Bisa ya? Ini suatu titik. Oke, itu pidulnya sama Bapak. Badan kan sudah direpas ini. Oke. Misalkan Bapak buat ini, 2, 5 ya. Kalau udahnya seperti ini, udah tinggal masukkan. Dia dicerminkan terhadap sembuh Y. Kalau dicerminkan, berarti hasil aksennya, hasil cerminannya, ayo. Jadi min X, berarti? Nah, Y-nya tetap. Bisa kan? Jadi gampang kita gitu. Ya? Jadi dia dicerminkan terhadap sembuh X. Berarti misalkan ini? 2. 2. 5. Gampang ya? Dia dicerminkan terhadap Y sama dengan X. 2 sama dengan X. 5. 5. 5 sama 2. Dan balik. Jadi gampang, kan? Ada ini jadi gampang. Makasih telah direkat rumpus-rumpusnya, ya kan? Ya, keren yang buat perbuennya. Siapa yang buat perbuennya? Oh, gitu. Oke. Bapak mau... Bapak mau satu orang perkelompok, ada dong kasih suatu baik. Terserah deh, ngasih apa? Mulai dari kelompok apa ini? Mau kasih pertanyaan, dilakasi, mau kasih apa, silahkan. Mau kasih support, mau kasih gimana, coba. Dilatasi. Ayo support. Kita kasih pertanyaan, kita kasih perbaikan, dan lain-lain. Ada? Dari dilatasi, yang komentator nanti dulu, nak. Dari blokok dilatasi dulu. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Nah, di sini kita artinya keberanian kita. Matematika bukan hanya matematikan. Bapak katakan, yang jagung matematika itu paling-paling satu kelas tiga setengah orang. Tiga setengah. Tidak lagi. Tapi, yang bisa ngomong dari satu kelas berapa orang? Semuanya. Semuanya. Semuanya, ya itu. Supaya itu dimanfaatkan. Nah, karena semua bisa ngomong nggak? Bisa nggak. Nanti semasa bapak. Dari sini ada nggak? Ini kelompok ini tadi ya? Bukan. Kelompok. Rotasi. Ada nggak mau komen bagaimana gitu? Sat. Dari kelompok apa ini? Trans. Translasi. Ngasih pertanyaan, ngasih apa terserah. Semangat. Semangat. Ada nggak? Oke, kalau tidak ada, mereka belum ada. Sekarang terakhirnya, kita minta dari komentator kita. Silahkan. Dari si Nadine atau Alicia duluan. Tadi si Nadine duluan. Sekarang kayaknya si Alicia. Nah, Alicia duluan. Ya. Nah, diri aja nggak? Silahkan nanti kita dengarkan. Semuanya. Menurut saya untuk kelompok refleksi ini cukup keren. Karena rumbusnya sudah direkat ya. Jadi tinggal masuk-masuk di langkah aja. Terus contoh soalnya juga mudah dipahami sama penjelasannya juga mudah-mudah dipahami. Dan terserah. Oke, terima kasih Alicia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. saya untuk kelompok refleksi dari cara presentasinya oke pak, terus disajikan juga pakai powerpoint, jadi mereka lebih mudah memahami apa yang sedang mereka bahas, terus juga ditambah mereka ngasih rumus yang sangat lengkap dan jelas dan poin plusnya mereka juga menyajikan sifat-sifat dari refleksi ini, sekian lagi saya oke, makasih tadi untuk terhadap rumah artinya dari rumus yang banyak itu, dapat kalian semua sudah mantap oke kita lanjutkan